Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan mahasiswa sekalian untuk mata kuliah pemasaran jasa di universitas terbuka Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 8 ini adalah sesi akhir untuk e-learning kita ya saya memohon maaf kepada rekan-rekan sekalian jika dalam proses belajar mengajar e-learning ini terdapat kesalahan pasti ada kesalahan saya baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja jadi mohon dimaafkan dengan selapang-lapangnya kemudian untuk sesi 8 ini rekan-rekan sekalian diambil dari modul 9 dengan harapan rekan-rekan ini mampu yang pertama memahami hubungan antar kualitas jasa dan profit kemudian yang kedua persepsi konsumen terhadap kualitas jasa dan kecenderungan pembelian yang ketiga memahami arti penting the balance scorecard kemudian yang keempat memahami perspektif the balance scorecard ya jadi rekan-rekan silahkan buka referensinya modul dan seterusnya jangan lupa juga kembali kami mengingatkan terkait dengan informasi akademik peradaan program studi ya rekan-rekan jangan lupa mengikuti nih sosial medianya untuk manajemennya kemudian eh untuk program studi manajemen ya kemudian diskusi delapannya silahkan dikerjakan dan latihannya juga semoga seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan juga mendapatkan nilai yang baik ya ada yang memuaskan untuk rekan-rekan semua dan ilmunya yang bermanfaat dan penuh kemerkahan kemudian jika ada nilai yang belum saya nilai dari sesi 1 sampai sesi 7 sebelumnya silahkan di message sayanya atau jika ada yang memiliki hambatan silahkan ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep kontak selamat menikmati selamat menikmati